DPRD Kabupaten Batanghari kembali gelar rapat paripurna terkait pendapat badan eksekutif terhadap pandangan fraksi atas laporan LKPD Bupati Batanghari tahun 2016. Dimana pada pandangan fraksi pada sebelumnya, hampir semua fraksi memberikan apresiasi dan usulang terkait pembangunan Kabupaten Batanghari selama 5 tahun kepemimpinan sahir sah di Kabupaten Batanghari. Penyampaian pendapat badan eksekutif disampaikan langsung oleh Bupati Batanghari sahir sah S.Y. Atas pandangan fraksi Partai Amanat Nasional yang menyampaikan capaian di bidang pendidikan yang kurang memuaskan, sahir sah mengatakan hal itu disebabkan keadaan perekonomian masyarakat pada tahun 2016 lalu yang mengalami terjun bebas. Sehingga banyak anak sekolah yang tidak menyambung pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sahir sah juga menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh organisasi perangkat daerah akan berusaha sekuat tenaga merealisasikan seluruh usulan fraksi demi pembangunan di Kabupaten Batanghari. Untuk kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dari target 80 persen dapat terrealisasi 83,95 persen. Atas pertanyaan berapa jumlah ruang kelas yang perlu diperbaiki, kami sampaikan bahwa jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat 23 unit untuk SMP, 29 unit untuk SD. Untuk pemerintahan bunga burung, pemerintah daerah terus berusaha melacanakan pendidikan dan pendidikusian dengan tetap memprioritaskan terus sekolah-sekolah yang berkurang dulu. Selanjutnya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari kali ini juga disampaikan mengenai 16 rancangan peraturan daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017, baik dari usulan badan eksekutif dan usulan dari badan legislatif. Kedepannya ran perda tersebut akan dibahas kembali untuk dijadikan peraturan daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017, di mana pada tahun ini badan legislatif akan ajukan 10 ran perda dan badan eksekutif akan ajukan 6 ran perda. 5. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan daerah. Jalan sebagai serana transportasi memiliki peranan penting dalam menunjukkan serana pembangunan, utamanya dalam penelenggaraan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peran penting dalam mencukupi pembangunan di bidang sosial, budaya politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin.